Alhamdulillah sudah mandi Eh maaf maksudnya setarawe gitu ya Jadi kita lanjut ya tentang Abu Dhar kemarin Kemarin sudah disinggung sedikit bagaimana penolakan Abu Dhar pada waktu ditawari Khalifah Usman bin Affan Untuk menetap aja deh Karena Usman menyadari ya pergerakan misi atau dakwah yang dibawa oleh Abu Dhar ini Rupanya punya impact yang sangat besar bagi masyarakat muslim pada saat itu Jadi mulai muncul keresahan-keresahan, protes-protes kecil terhadap gaya hidup memimpin ya Entah itu gubernur, entah itu wali kota yang hidup dalam kemewahan Usman bin Affan menawarkan hal itu juga untuk membatasi dakwah Abu Dhar Sehingga hanya di sekitar Madinah saja, tidak sampai keluar Madinah Namun seperti yang sudah kita bahas kemarin juga Abu Dhar menolak itu mentah-mentah, tidak mau, saya tidak butuh uangmu, tidak butuh harta itu kata Abu Dhar Dan Abu Dhar memilih untuk pergi ke suatu daerah namanya Rabadzah Itu jaraknya 200 km di timur Madinah Bagi Abu Dhar tujuan dakwahnya itu adalah lillahi ta'ala Bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari kepopuleran Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Tidak ada tujuan untuk mencari duniawi bagi Abu Dhar Abu Dhar juga ternyata pernah ditawari untuk jadi gubernur di Irak Tapi ternyata itu juga ditolaknya, karena tidak sesuai dengan misi dakwah yang dia emban Yaitu mengkritik atau menasehati para pemimpin yang dianggap hidup bermewah-mewahan Sudah dibutakan harta dan sebagainya Jadi sudah jelas ya, ada sedikit slack nih Antara Abu Dhar dengan Usman bin Affan Khalifah pada saat itu Tapi perbedaan pendapat itu tidak serta-merta menjadikan Abu Dhar itu benci Tidak suka, terus jadi musuhan gitu Tidak seperti itu, Abu Dhar Al-Ghifari bukan seorang yang punya perbedaan seperti itu Bahkan pernah ada yang mengajak Abu Dhar ini untuk mengibarkan bendera pemberontakan pada Khalifah Usman Dan itu pun dia menolak yang mentah-mentah Katanya begini Demi Allah, andaikan Usman menyalip tubuhku di atas kayu yang paling tinggi Atau di atas gunung sekalipun Aku pasti akan mendengar dan taat Jadi ini contoh ya, kalau kita harus taat pada pemimpin Ini salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Abu Dhar ini Terus dia bilang juga Aku kan bersabar dengan mengharap ridho-nya Dan sadarkan diriku bahwa itu adalah yang terbaik bagiku Kata Abu Dhar Jadi nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Abu Dhar Kepemimpin-pemimpin, kepenguasa-penguasa Itu sebenarnya bukan karena benci Tapi karena sayang Jadi diajak melawan mereka pun Abu Dhar gak mau Bukan itu tujuan dia Dia itu hanya ingin mencari Allah semata Jadi begitulah kisah Abu Dhar Orang duta hidup sederhana Kalau jaman sekarang itu kayak siapa ya? Pejabat yang hidup sederhana Itu kan sudah langka banget ya di sini ya Ada mungkin susah gitu Memang mengambil harta atau kayaan itu cuma kehidupan sehari-hari aja Jadi selebihnya itu ya dikembalikan ke umat Atau tidak mengambil sesuatu berlebihan Atau tidak korupsi Jadi kisah Abu Dhar seorang duta hidup sederhana Yang hingga ikhayatnya Tetap menganggap harta adalah alat Untuk mencari da' Allah Bukan tujuan hidup Sosok yang membuat gentar Pemimpin-pemimpin yang hidup kegelimang harta Kalau Abu Dhar hidup sekarang ini Waduh itu mungkin sudah dipenjara kali ya Sudah-sudah di kersahat Sudah dimusuhin ya Dianggap supersif mungkin ya Kalau zaman dulu Tadi abis cara W.O.I Ya tidur ya Ya wadah wadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.